Intro Cerita sejarah yang akan diulas kali ini tentang pelantikan kepala staf Angkatan Darat, Kasat, yang paling menyedihkan dalam sejarah TNI AD Saat ini, jabatan Kasat atau orang nomor satu di TNI AD dipegang oleh Jendral Dudung Abdurrahman Biasanya, pelantikan Kasat ini digelar di Istana Negara, yang melantik pastinya Presiden Republik Indonesia Dan biasanya, pelantikan Kasat ini dihadiri sejumlah pejabat penting negara Para kepala lembaga tinggi negara biasanya hadir Para kepala staf Angkatan lain juga hadir Pun Kapolri dan Panglima TNI Pelantikan Kasat juga selalu dihadiri para Menteri Kabinet Juga hadir para perwira tinggi di TNI Namun yang terjadi pada tahun 50-an tak seperti itu Pelantikan Kasat di Istana Negara pada tahun 50-an itu begitu hambar Bahkan bisa dikatakan, pelantikan Kasat yang paling menyedihkan dalam sejarah TNI AD Kok bisa begitu? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini Mengutip berita yang dimuat di Koran Jakarta Pelantikan Kasat yang paling menyedihkan sepanjang sejarah TNI AD ini Imbas dari konflik yang terjadi di internal TNI AD Seperti diketahui, pada tahun-tahun 50-an terjadi pergolakan di tubuh Angkatan Darat Konflik di tubuh TNI AD ini mulai terjadi ketika para politisi sipil terlalu jauh mencampuri urusan TNI AD Ketika itu, Indonesia masih menganut sistem politik parlementer Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Presiden Soekarno saat itu hanya menjadi kepala negara Manuver para politikus sipil ini lantas bikin para perwira Angkatan Darat Gerah Muncul resistensi yang kemudian kian mengeras Puncaknya adalah meletusnya peristiwa yang dikenal dengan peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952 Dalam peristiwa itu, Istana Negara dikepung pendemo Demonstrasi di depan Istana ini didukung tentara Para tentara ini bersiaga bagai mau perang Bahkan Istana Negara sampai ditodong moncong meriam Pelakunya adalah Kemal Idris Seorang perwira dari Divisi Siliwangi Mengutip Koran Jakarta Peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952 sendiri Adalah peristiwa yang bermula dari ketidakpuasan para perwira Angkatan Darat Yang dimotori Kolonel Nasution yang kecewa dengan manuver para politisi sipil Para perwira itu lantas mendesakkan tuntutan agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen Karena peristiwa itu, internal Angkatan Darat terpecah Ada kelompok perwira yang mendukung Tapi ada pula kelompok perwira yang menentang aksi tersebut Sampai akhirnya, Presiden Soekarno mencopot Nasution dari jabatannya sebagai kasat Lalu setelah itu, diangkat Kolonel Bambang Sugeng sebagai orang nomor satu di TNIAD Untuk meredakan konflik dikelar konferensi para perwira Angkatan Darat Dengan tujuan menyatukan dua kelompok perwira yang berseberangan Konferensi para perwira ini dikelar Yogyakarta Konferensi itu melahirkan piagam Yogyakarta yang diminta para perwira Angkatan Darat Agar jadi acuan bagi pemerintah dalam mengangkat kasat berikutnya Setelah itu, Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kasat Lalu Kolonel Zulkifli Lubis diangkat sebagai penjabat sementara kasat Kemudian pemerintah di bawah Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mencari calon untuk duduk sebagai kasat baru Kolonel Bambang Utoyo, Panglima Sriwijaya dipilih sebagai kasat baru Tapi pilihan pemerintah itu dapat tentangan Mayoritas perwira AD menolaknya Meski begitu, pelantikan Bambang Utoyo tetap dilakukan di Istana Negara Sampai akhirnya, pelantikan kasat yang paling menyedihkan dalam sejarah TNIAD pun terjadi Mengutip buku, Kolonel Misterius dibalik pergolakan TNIAD Pelantikan Bambang Utoyo oleh Presiden Soekarno di Istana Negara begitu hambar Pelantikan kasat tanpa dihadiri para perwira penting di Angkatan Darat Para perwira yang hadir pun hanya perwira junior Pelantikan juga tanpa bendera Angkatan Darat Karena Kolonel Zulkifli Lubis waktu itu tidak mau menyerahkannya Alhasil pelantikan benar-benar hambar Bahkan yang paling menyedihkan Pengiring musik juga bukan berasal dari korps tentara Namun pengiring musik yang mengiringi pelantikan itu diambil dari dibarisan pemadam kebakaran Setelah pelantikan, situasi di tubuh Angkatan Darat tak juga membaik Sebab pasca dilantik, Bambang Utoyo tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kasat dengan normal Mayoritas perwira tetap menentangnya Bahkan Bambang Utoyo tidak bisa berkantor di markas besar Angkatan Darat Kala itu berhembus isu Jika Bambang Utoyo berani menginjakan kakinya di markas Angkatan Darat Dia ditembak Kolonel Zulkifli Lubis Kolonel Zulkifli Lubis sendiri menyangkal isu itu Kepatangan darah menonton! Terima kasih telah menonton!